Pemirsa lalu pertanyaannya, apakah benar vaksin yang ada saat ini tidak mampu melawan virus corona varian delta yang kini tengah menyebar di Indonesia? Kita akan langsung tanyakan dengan pakar imunisasi, Dr. Elisabeth Jen Supardi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Gadis. Baik, terima kasih dokter Jen sudah bergabung bersama kami dan tentu kami juga akan mengajak pemirsa nantinya untuk bisa bergabung dalam dialog ini di nomor telepon 021-583-9900. Langsung saja dokter, terkait dengan berita yang baru saja ini saya dan Gadis bacakan terkait dengan salah satu perawat yang meninggal akibat positif COVID-19 dan diduga ini varian delta. Pertanyaannya dokter sudah dua kali vaksinasi tapi kemudian langsung positif dan meninggal. Apakah vaksin tersebut tidak mampu artinya dokter? Begini, kita tahu bahwa semua vaksin tidak ada yang 100% menjamin tidak ada. Yang paling tinggi itu Pfizer itu pun 95%. Ada 5% yang tidak terbentuk antibody-nya. Siapakah yang 5% itu? Nah, kita terutama teman rata kesehatan menggunakan vaksin Sinovac. Kita tahu Sinovac itu efektivitasnya itu 65%. Yang 35% itu siapa? Mungkin amarguma. Satu. Kedua, mungkin saja amarguma ini termasuk yang 65%. Antibody terbentuk. Tapi kita tahu, bangkalan itu varian delta banyak di situ. Varian delta itu tembus. Jadi Pfizer yang efektivitasnya 95% sudah diuji. Dengan varian delta, efektivitasnya turun menjadi 88%. Si Sinovac dari 65% jadi berapa turunnya? Jadi ini kita harus hati-hati. Kita kebal, tapi varian tembus. Jadi kita harus hati-hati. Masker, saya lihat Mbak Sarah dengan Mas Jason satu lapis. Varian delta tebus satu lapis. Harus dua lapis. Baik. Varian delta ini semang banyak sekali ke usia anak sekolah. Hati-hati. Kematian pada anak sekolah itu juga tinggi di Indonesia. Banyak anak sekolah kita ini, usia anak walaupun tidak sekolah, tidak pakai masker atau pakai masker satu lapis. Hati-hati. Varian delta. Ganasnya. Baik. Berarti melihat begitu ganasnya varian delta ini sudah harus ada perhatian bahwa masyarakat bukan lagi hanya menggunakan masker, bahkan harus double masker begitu ya, dok? Tak, cukup sekali. Ini sudah ada uji coba. Baik. Bisa Anda jelaskan dok betapa ganasnya atau betapa ganasnya varian delta ini menyebar secara cepat, meluas di masyarakat. Bisa Anda jelaskan dok seperti apa? Ya, jadi data sudah menunjukkan kemampuan varian delta ini menyebar dua kali lipat dari virus yang non-varian. Virus yang asal. Dua kali lipat. Kemudian kalau kita lihat perjalanan penyakitnya ya, orang sakit, dirawat, makin memburuk, 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 itu bisa antara sekitar satu minggu, dua minggu begitu ya, baru lalu meninggal. Kita lihat almarhumah ya, dua hari. Jadi baru ada gejala, dua hari kemudian sudah tidak ada. Begitu ganasnya varian delta ini. Kita tidak boleh anggap remeh sama sekali. Oke, dokter Jen, begini. Saya setuju bahwasannya memang vaksin tidak melindungi 100 persen. Tapi esensi dari vaksin dan pemberian vaksin itu adalah untuk mengurangi kefatalan jikalau kita terpapar COVID-19. Itu yang sering kita bahas kan dokter sebenarnya dan itu juga yang sering diungkapkan di media-media. Tapi kalau misalnya sampai akhirnya kefatalannya tidak berkurang, tapi justru kasusnya seperti ini, meninggal dokter. Apa yang terjadi sebenarnya? Secara medis, apakah memang itu tidak terjadi kekebalan atau seperti apa dokter? Saya menduga pada almarhumah ini kekebalan tidak terjadi. Kekebalan tidak terjadi itu bisa macam-macam. Bisa yang tadi ya, dia kelompok yang memang tidak terbentuk. Yang 35 persen itu tidak terbentuk, itu satu. Yang kedua, bisa jadi almarhumah itu gagal antibody-nya terbentuk. Jadi bukan vaksinnya, tapi almarhumah sendiri yang tidak terbentuk. Tidak terbentuk bisa macam-macam. Bisa jadi pada saat disuntik, almarhumah itu sebetulnya sudah terinfeksi tanpa di jalan. Vaksin tidak akan efektif apabila kita terinfeksi. Kemungkinan itu. Atau yang ketiga, ini yang paling mustinya tidak terjadi, vaksinnya rusak. Vaksin ini kita tahu, dia harus disimpan pada sungguh 2 sampai 8 derajat. Nah, ini yang para petugas yang sudah dilatih, sudah di training, mereka tahu bahwa vaksin yang disimpan sungguh 8 derajat ini vaksin yang tidak bisa kena suhu beku. 0 derajat, langsung rusak. Nah, ada yang pikir bahwa, oh harus dingin, harus dingin. Betul dingin, tapi tidak 0 derajat. Jangan sampai ada es batu, potet beku, bersentuhan dengan botol vaksin. Langsung rusak. Apabila sungguh naik di atas 8 derajat, potensinya betul turun, tetapi tidak rusak. Begitu kena beku, langsung rusak. Nah, banyak sekali sekarang, orang yang tidak pernah dilatih, ikutan bermain dengan vaksin. Ini yang harus hati-hati. Baik dokter, kita tahan dulu, usaha jadinya nanti kita lanjutkan dengan juga pemirsa yang akan berpartisipasi untuk melanyakan langsung terkait vaksin COVID-19 kepada dokter Jen. Untuk itu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kami kembali mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dalam line telepon 021-583-99100 untuk membahas terkait dengan vaksinasi. Untuk penelpon yang pertama, langsung kita sahabat dari Semarang. Ada Pak Hendro. Selamat pagi, Pak Hendro. Selamat pagi, Pak. Iya, silakan Pak Hendro pertanyaannya untuk dokter Jen. Selamat pagi, dokter Jen. Halo, selamat pagi, dokter Jen. Selamat pagi, Pak Hendro. Ya, pertanyaan saya, Bu, mohon dibantu. Ini kan saya kondisi sudah pasang ring 60 tahun 2015. Tapi selama ini hasil treadmill tiap tahun saya coba treadmill itu hasilnya bagus, ya. Apakah dengan kondisi ring 6 itu saya aman, Bu, untuk divaksin, Bu? Karena ada dua dokter, Bu. Yang satu bilang aman, yang satu bilang jangan, Bu. Jadi saya agak bingung, Bu. Bisa dibantu, Bu dokter. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Hendro, untuk usianya, kalau boleh tahu, usia berapa, Pak Hendro? Nah, sekarang usia 49 tahun. 49 tahun. Baik, terima kasih, Pak Hendro. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Bu Dokter Jen. Silakan, Dokter Jen. Baik, Pak Hendro. Jadi, Pak Hendro, itu kita sudah dipaksan ring, sudah di bypass, dan sebagainya, itu tidak ada indikasi kontra untuk vaksin. Justru seperti Pak Hendro itu tidak boleh terinfeksi COVID-19, itu sangat berbahaya. Jadi, harus justru divaksin. Dan aman, jangan takut. Vaksin ini hanya tugasnya membentuk antibodi. Hanya itu saja. Dia tidak bekerja ke jantung Pak Hendro sama sekali. Jadi, sangat aman Pak Hendro. Berarti artinya kondisi 6 ring, dipasang di jantung, itu tidak menghalangi Pak Hendro untuk bisa mendapatkan akses vaksinasi. Kalau dari segi umurnya, Dokter, 49 tahun ini hampir 50, mungkin bisa sudah masuk usia-usia pralansia. Apakah ini juga aman, Dokter? Sangat aman. Sangat aman. Justru harus yang dilindungi ini yang seperti Pak Hendro ini. Yang harus divaksinasi duluan itu justru yang komorbit. Baik, dokter kita akan tahan. Kita akan ke penelpon yang kedua. Yang kedua ada siapa, gadis? Ada Cecilia dari Banjarmasin. Selamat pagi, Bu Cecilia. Silahkan. Selamat pagi. Langsung saja, Bu Cecilia, di sapa dokter Jen dan pertanyaannya. Selamat pagi, dokter Jen. Saya mau tanya, kayakkan penderita jinjal, gangguan jinjal itu sekitar udah 7 tahun. Maksudara, sebelumnya saya sudah vaksin asrajenita yang pertama, itu waktu saya kele, itu kreatin saya 1,56. Terus setelah saya bersama, itu saya ngedek sekitar 10 hari. Baik. Bu Cecilia, kami... Terus itu setelah saya ngedrop itu kan, saya periksa itu kreatin saya naik di angka 5. Terus untuk jadwalnya itu kan, saya harusnya sangat sedih untuk paksin yang kedua, yang angka Jen. Kalau saya bisa melakukan, itu gimana? Apa saya ada resikonya lebih besar atau gimana? Baik. Jadi, setelah di vaksin ada keeping-nya, tadi yang disebutkan oleh Bu Cecil, lalu kemudian apakah selanjutnya di vaksin kedua ini bisa dilakukan? Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Cecil, kita sudah tangkap pertanyaannya. Silakan, dokter Jan, boleh dijawab. Baik. Jadi, Bu Cecil, untuk penyakit Bu Cecil, ini harus di... apa, ditindaklanjuti dulu. Apabila sudah waktunya untuk cuci darah, itu lakukan itu dulu. Jangan pikir jadwal untuk dosis kedua. Itu bisa menunggu setelah kondisi Bu Cecil sudah fit. Tidak ada masalah. Jarak waktu antara dosis satu dan dosis dua, kalau di bulan tiga bulan, itu minimal tiga bulan. Jangan lebih cepat. Tidak ada batas. Kalau lebih dari tiga bulan, itu kapan-kapan, itu tidak ada batasnya. Yang penting, Bu Cecil kondisinya sudah fit dulu, masalah ginjalnya sudah teratasi dulu, kreatininnya itu sudah bagus, silakan vaksinasi dosis kedua. Oke, kesimpulannya adalah kondisi fisiknya dulu yang harus kemudian diprioritaskan ketika sudah sehat, sudah fit, baru kemudian boleh dilakukan vaksinasi. Kita ke penelpon berikutnya, Mimirsa, ada Ibu Vira dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Vira. Selamat pagi, Ibu Vira. Iya, selamat pagi. Silakan pertanyaan, Ibu Vira. Iya, selamat pagi, Dr. Jane. Saya mau tanya. Tadi saya baru dapat les dari media sosial yang mengatakan kalau Ibu hamil itu sekarang bisa divaksin. Nah, sebenarnya yang sekarang ini bagaimana sih Bu Dokter dan apa aja kondisi yang membolehkan Ibu hamil divaksin dan amannya di usia kandungan berapa? Baik. Terima kasih, Ibu Vira. atas pertanyaannya Dokter. Bagaimana Dokter? Ada kemudian berita terkait dengan vaksinasi untuk Ibu hamil. Nah, ini ketentuannya seperti apa, Dokter? Ya, baik. Jadi, memang ada usulan dari organisasi profesi obstetric ginekologi agar pada wanita hamil usia kandungan di atas 35 minggu 35 atau 36 saya lupa itu bisa divaksinasi karena khawatir bahayanya. Kalau Ibu hamil itu terinfeksi COVID itu bahayanya lebih tinggi daripada yang tidak hamil dibandingkan dengan jadi kalau tidak divaksinasi itu malah bahaya. kemudian jadi mengusulkan sebetulnya usulannya kepada Kementerian Kesehatan kepada Badan POM. Nah, jadi kita tunggu sabar untuk Badan POM itu melakukan kajian ke tingkat global. Bila sudah ada izin dari Badan POM tentu Kementerian Kesehatan akan mengatur bahwa Ibu hamil bisa divaksinasi sebelum ada itu petugas tidak akan berani memberikan imunisasi pada Ibu hamil. Demikian Bu Fira ya. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan Ibu Fira dari Bekasi dok. Dan dokter saya juga mau tanya nih terkait dengan tadi yang sudah kita bahas itu varian delta. Masih menjadi penasaran di masyarakat varian delta ini apakah bisa kita identifikasi begitu ketika kita terpapar COVID-19 bahwa ini adalah varian delta. Bagaimana indikasinya kita bisa melihat ini adalah varian delta dok? Secara fisik begitu dokter paling gampang dikenali lewat apa nih dokter? Sangat sulit ya karena dia menyerupai semua. Ya, sangat menyerupai. Jadi, kepastiannya itu hanya melalui pemeriksaan laboratorium yang namanya Whole Genome Sequencing. itu pun tidak semua laboratorium yang bisa melakukannya. Kita punya ribuan laboratorium yang bisa melakukan PCR tapi hanya baru 19 yang bisa memeriksa Whole Genome Sequencing. Dan tidak semua provinsi punya lab ini. Jadi harus ada dikirim spesimennya. Seperti itu. Oke, dokter Jane ini juga yang jadi pembahasan di media sosial dan juga pemberitaan belakangan ini terkait dengan varian delta. satu penularannya 60% lebih cepat katanya. Terus kemudian dapat menurunkan efikasi terhadap vaksin. Tadi kita juga sudah bahas bersama dokter Jane. Nah, yang ketiga ini dokter. Apakah kemudian varian delta ini menyebabkan kondisi yang terpapar akan lebih buruk jika dibandingkan dengan orang yang terpapar dengan varian yang berbeda dokter? Ya, apa ya, dari data yang ada memang varian delta ini memang lebih ganas daripada varian-varian yang lain. Itu sudah data itu. Dan kita sudah buktikan itu kejadiannya. Seperti Al-Mahum perawat tadi. Dalam waktu cepat. Yang seperti Al-Mahum itu sudah ada pada beberapa dokter. Minimal ada lima dokter itu yang sudah disuntik tetapi juga meninggal tetapi belum tahu apakah itu varian delta atau bukan. Baik. Baik. Terima kasih dokter Jen Supardi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang penasaran mengenai vaksin COVID-19. Sekali lagi terima kasih dokter Jen sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kuncinya adalah kembali lagi kita ingatkan untuk selalu disiplin protokol kesehatan walaupun upaya vaksinasi sudah dilakukan tapi tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri itu kembali di tangan kita. Ya, baik. Demikian pemirsa usaha ejerah kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Gue jadi langsung.